Presiden RI Joko Widodo telah memanggil beberapa calon menteri untuk menghadap ke Istana Negara. Beberapa diantaranya yakni Sri Mulyani, Basuki Hadi Muljono, Tito Karnavian, dan bahkan mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yassin Limpo. Dan beberapa calon menteri dari Sulsel yang digadang-gadang akan dilantik yakni Amran Suleiman dan juga Nasaruddin Umar. Menurut Ketua DPRD Sulsel Andi Inakarti Kasari, siapapun tokoh Sulsel yang akan diangkat menjadi menteri akan didukung. Serta sangat bersyukur apabila Presiden memberikan kepercayaan terhadap tokoh Sulsel untuk menjabat sebagai menteri. Alhamdulillah ya, artinya kita bersyukur Bapak Jokowi, Bapak Presiden, Dan kalau artinya menganggap bahwa ada orang dari suasisatan yang mampu dan masuk menjadi anggota kabinetnya itu, dan tentu itu orang yang punya kualitas, ya sangat bersyukur bila mana itu ditetapkan kepada Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo S.HMSI. Karena tentu kita tidak meragukan kapasitas beliau, kemampuan beliau untuk saat ini. Beliau itu adalah tokoh nasional. Pasti, beliau itu sudah menjadi tokoh nasional, mantan gubernur dua periode, apalagi yang mau ini. Selain itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah juga turut memberi support untuk tokoh Sulsel yang menjadi menteri. Dan salah satu menurutnya yang akan diangkat menjadi menteri yakni tokoh agama Sulsel. Baru saat? Baru saat? Misalnya, ya tunggu. Itu misalnya tokoh namun. Enggak bagus kalau dikasih lauk, supaya itu. Begitu pula, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang siap mendukung dan mendorong putra terbaik Sulsel untuk turut andil dalam Kabinet Jilid II Jokowi Ma'ruf. Banyak sekali, dan kami, kita juga dari Sulselan tentu berharap ketika ada putra-putra terbaik kami untuk didorong, kita tentu mendukung dan apapun yang tentu kita butuh dari Bapak Jokowi ketika melihat putra sosial untuk membantu di sana, kita akan sangat mencukupi. Jokowi-Dodo rencananya akan mengumumkan Kabinet Kerja Jilid II-nya kepada masyarakat Indonesia pada hari Rabu besok tanggal 23 Oktober 2019 yang berjumlah 32 menteri. Fajar Alwi, Fajar TV, dan Fajar Radio melaporkan.